Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Tang Wulin bergabung kembali dengan rekan-rekannya juga. Kedua tim saling menatap. Xie Xie menyeringai, dan saya pikir mereka seharusnya kuat. Mereka semua menggonggong dan tidak menggigit. Katanya, sengaja meninggikan suaranya agar tim lawan bisa mendengar. Xie Xie tahu bahwa kaptennya adalah senjata pamungkas melawan jiwa bela diri tip naga. Garis keturunannya bisa menekan semua naga. Jika Long Chen telah dipersiapkan untuk kejutan mental menghadapi Tang Wulin dengan tingkat kultifasi superiornya, dia tidak akan mudah dikalahkan. Tentu saja, tidak ada yang menyangka bahwa jiwa bela diri tingkat puncak seperti Holy Radiant Dragon dapat ditekan. Dia telah tertangkap basah sama sekali, membuka dirinya untuk langsung disingkirkan. Saat Tang Wulin menatap lawan-lawannya, dia tidak bisa membantu tetapi menyembunyikan beberapa persetujuan atas tindakan mereka. Meskipun kapten mereka dieliminasi, mereka tidak menyerang dengan gegabuh, malah berkumpul kembali dan tetap tenang. Itu adalah pertunjukan disiplin yang mengesankan. Mereka masih memiliki dua leluhur jiwa yang tersisa juga. Pertandingan masih jauh dari selesai. Jian Mo Chen masih menatap Tang Wulin dengan tidak percaya. Jiwa bela dirinya istimewa karena menggabungkan serangan dan pertahanan menjadi hal yang sama. Perisainya juga bertindak sebagai senjata mematikan, dan ketika dikombinasikan dengan jiwa roh dan keterampilan jiwa pengembalian perisai, dia dapat dengan mudah beralih antara pertahanan dan serangan pada saat itu juga. Mereka beruntung bisa mengalahkan Long Chen dengan segera, tetapi Tang Wulin tidak begitu naif untuk berpikir bahwa kemenangan adalah ngilik mereka sekarang. Tidak ada yang pasti sampai semuanya selesai. Tang Wulin menjadi kencang seperti tali busur. Lalu, seolah melepaskan semua energi itu sekaligus, dia melesat ke depan. Dengan Long Chen keluar dari pertempuran, Tang Wulin dapat menyerang langsung. Dia berencana untuk menghancurkan formasi mereka sehingga teman-temannya dapat membersihkan kekacauan yang diakibatkannya. Sementara mereka berkumpul kembali, Su Lizi telah memberi Tang Wulin roti kacang. Tang Wulin siap memasuki mode house darah. Jian Mo Chen mengambil posisi Long Chen sebagai pelopor dengan Su Helius yang tepat di sampingnya. Su Helius Wang mengulurkan tangannya. Pedang putih bersih terwujud di dalamnya, melepaskan angin dingin yang bertiup melalui arena dan mendinginkan suhu sekitar secara signifikan. Wow, jiwa bela dirinya mirip dengan pedang Sky Floss Guru Wu, Tang Wulin waspada sekarang. Su Helius Wang maju ke depan untuk menemui Tang Wulin. Sementara Tang Wulin meluncur maju seperti bulldozer, Su Helius Wang maju dengan anggun. Pedang glasial miliknya menari-nari di udara saat dia melepaskan rentetan balok es ke Tang Wulin saat mereka masih terpisah selusin metal. Tang Wulin mengulurkan cakar kanannya untuk menemui balok es itu. Mereka hancur dengan suara rapuh saat terkena benturan, tetapi gelombang es dingin mengikuti tepat di belakang, merembes ke dalam tubuhnya dan memperlambat aliran esensi darahnya. Su Helius Wang menghubunginya pada saat itu. Sosoknya berkedip, lalu pedangnya terbelah menjadi tiga, satu menusuk kepalanya, satu lagi di dadanya, dan yang terakhir ke perutnya. Pedang spektral, lawanmu adalah aku, ketiga pedang itu langsung diarahkan, hancur berkeping-keping. Ye Singlan berdiri di depan Tang Wulin, menatap Su Helius Wang. Tang Wulin memanggil kekuatan Raja Naga Emas dan menghalau hawa dingin dari tubuhnya, lalu melanjutkan melewati Su Helius Wang. Dia tidak bergerak untuk menghentikannya. Lawannya sekarang adalah Ye Singlan. Seni Pedang Star God Seni Pedang Spektral Ye Singlan mengarahkan pedangnya ke tanah, matanya berkedip dengan nafsu perang. Seni Pedang Star God dan Seni Pedang Spektral adalah seni pedang kuno yang diturunkan melalui klan masing-masing. Keduanya dipuja sebagai teknik ilahi selama ribuan tahun. Di benua sejarah panjang Douluo, jarang kedua pedang seni ini muncul. Tapi sekarang, terjadi bentrokan. Kedua gadis itu mencari dominasi dan berjuang untuk rasa ingin tahu. Untuk kebanggaan. Seperti namanya, seni pedang Star God memanfaatkan kekuatan bintang. Spektral Sword Arts, di sisi lain, memanfaatkan dingin untuk membagi cahaya menjadi spektrumnya. Keduanya adalah seni pedang yang mendalam. Dengan demikian, kemenangan akan ditentukan oleh tingkat peretasan dan pemahaman pedang. Setelah aktivasi keterampilan jiwa pertamanya, bintang Dewa Pedang, pedang Star God Ye Singlan menembus langit. Ribuan bintang bermanifestasi, memandikan sekeliling dalam cahaya cemerlang mereka. Mereka memaadat dengan cepat sampai berbentuk pedang. Dan pedang bintang ini meledak ke depan. Sue Liu Shuang menjentikan pedang glasial miliknya, membuat busur di udara untuk menangkis serangan itu. Penyok logam memenuhi udara. Pertarungan mereka berlangsung sengit. Sementara itu, Tang Wulin telah melewati Sue Liu Shuang, langsung menyerang Jian Mochen. Cahaya ungu melintas di sekitar wujud Tang Wulin. Di saat berikutnya, tombak rumput Blue Silver menembus tanah. Arai penusuk Blue Silver. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa setelah menunjukkan kekuatan yang mendominasi seperti itu, Tang Wulin akan melepaskan keterampilan pengendalian populasi. Pada saat berkumpul Jian Mochen, dia membiarkan dirinya terbuka untuk serangan itu. Tubuhnya menjadi kaku saat rumput menusuknya. Kemudian Tang Wulin mendekatinya, mengurung cakarnya di Sky Tiger Seal. Selama dia bisa mengalahkan Jian Mochen, dia percaya kemenangan akan menjadi milik mereka. Sepasang gemuruh menggelegar di arena. Meskipun terkejut, Jian Mochen menyaksikan dua jiwa harimau rohnya melompat keluar dari perisainya untuk membela diri. Salah satunya adalah api, yang lainnya memancarkan cahaya cemerlang. Mereka adalah jiwa-jiwa roh dengan atribut api dan atribut cahaya. Kedua harimau menerkam Tang Wulin secara bersamaan, api dan cahaya mereka bergabung untuk menciptakan efek yang mengingatkan pada aura suci Yue Zheng Yu. Tang Wulin mundur selangkah, memberi Jian Mochen ruang yang dibutuhkan untuk membebaskan diri. Dia dengan cepat memanggil harimau ke perisainya untuk memberdayakannya sekali lagi. Kapak raksasa meledak dari belakang Jian Mochen, meluncur ke arah Tang Wulin, seperti sambaran petil. Tang Wulin meninju dengan cakarnya. Tapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya? Kapak membawa serangan spiritual. Seekor harimau meletus keluar dari kapak, penampilannya identik dengan atribut cahaya dari Sky Tiger Seal. Itu membuka rahangnya lebar-lebar dalam upaya untuk menggigit kepalanya. Pria, kerja tim mereka luar biasa. Tang Wulin menyeringai, tidak menunjukkan rasa takut. Dia menghindari serangan itu pada detik terakhir, terbang mundur melawan gravitasi. Itu semua berkat Su Li Zi. Dia telah menarik rumput blue silver yang menghubungkannya dan Tang Wulin, menarik kaptennya keluar dari bahaya. Pada saat yang sama, serangkaian cahaya kemasan menyala di bawah Jian Mochen. Rantai cahaya bintang melesat keluar dan mengikatnya. Inti dari arah meledak, mengubah lintasan kapak dan mengirimkannya terbang menuju Jian Mochen. Demikian pula, saat susunannya bersinar, tombak es weng Daimin membeku di udara dan langsung menuju ke arahnya. Kapak Sky Tiger mengenai perisai Jian Mochen. Karena pengekangannya, posisinya langsung patah dan dia terhuyung mundur. Ini adalah efek dari skill jiwa kedua Su Xiaoyan, Starlight Chaos. Bahkan dia bingung dengan perbedaan antara kedua versi keterampilan jiwa cahaya bintangnya. Semakin banyak dia menggunakannya, semakin banyak perbedaan yang dia temukan. Misalnya, efek kontrol absolut Star Wheel Shackles telah meningkat dari 1 detik menjadi 1,5 detik. Meskipun peningkatan ini tampak kecil, setengah detik dapat mengubah gelombang pertempuran. Namun di suatu tempat jauh di dalam Su Xiaoyan, dia tahu bahwa dia tidak mengeluarkan potensi penuh dari Starlight Chaos. Tang Wulin bergabung kembali dengan yang lain sebentar. Dia berlari ke depan sekali lagi, mencapai Jian Mochen tepat saat dia terhuyung mundur. Dia menghancurkan cakarnya ke Sky Tiger Silk, mengeluarkan kekuatan penuh dari efek penghancurannya. Retakan menyebar melalui perisai, mengingatkan pada jaring laba-laba. Jika perisainya lebih lemah, itu akan menjadi akhirnya. Darah menyembur dari mulut Jian Mochen. Dia tersandung ke belakang, lutut tertekuk dan roboh di bawahnya. Yang mengekspos garis belakang Imperial Sun Moon Academy, Yu Ding Ki, Kuang Zantian, dan Wang Daimin. Panas terik terbang melewati Tang Wulin dan menuju ketiganya. Tiga bola api mengeru. Mereka menggambar busur yang luar biasa di udara, masing-masing dengan sasarannya sendiri, dengan waktu yang tepat untuk memanfaatkan celah tersebut. Mereka pasti sangat menakjubkan. Warna biru dunia lain, warna yang, pada tampilan pertama, seperti menjerat jiwa. Mereka yang berada di tribun bisa merasakan jejak angin dan elemen udara di dalamnya, selain api yang terlihat jelas. Daripada serangan elemen yang terkotak-kotak, itu adalah perpaduan sejati dari ketiganya. Ini adalah kekuatan sejati Gu Yui. Dia telah mempersiapkan serangan ini sejak awal pertandingan dan menamakannya, Blazing Blue Fearball. Meskipun Sueli Ushuang telah memperhatikan bola api tersebut, dia tidak memiliki kelonggaran untuk mengalihkan perhatiannya ke bola api tersebut. Sementara dia memiliki keuntungan melawan Ye Singlan dalam hal tingkat peretasan, pemahaman Ye Singlan tentang pedang jauh melampaui miliknya. Seperti yang diharapkan, karena Ye Singlan awalnya adalah pelataran elit di Akademi Shrek. Seni pedang Star God Ye Singlan sudah berada di puncaknya. Sueli Ushuang tidak bisa membantah. Terlebih lagi, dia merasa seolah-olah kekuatan mistik lautan bintang meyakinkan dirinya semakin erat. Membebaskan diri terbukti tidak mungkin. Imperial Sun Mun Sol Academy telah salah. Mereka mengira bahwa kemenangan sudah pasti karena mereka memiliki keunggulan dalam levelnya, tetapi mereka lupa bahwa lawan mereka berasal dari Akademi Shrek. Akal sehat tidak bisa diterapkan pada mereka. Tidak hanya itu, tetapi tingkat penguatan tidak pernah menjadi dasar kekuatan Akademi Shrek. Jelas bahwa jika bola api biru itu mengenai target mereka, yang terakhir akan mencapai akhir yang mengerikan. Pemenang pertandingan akan segera ditentukan. Jika Long Chen tidak tersingkir di awal pertandingan, tim Imperial Sun Mun Academy mungkin memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tapi tanpa kapten mereka, mereka terjebak dalam posisi bertahan. Long Chen akhirnya sadar kembali. Rahang mengepal karena sakit dan leher sakit, dia perlahan-lahan memulihkan pemandangan arena saat dia bangun. Pemandangan di hadapannya, pemandangan penonton yang melihat ke dalam, awalnya membuatnya bingung. Akhirnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa dia telah dikalahkan, meskipun bagaimana dia telah diturunkan dia tidak dapat mengingatnya. Wajahnya masam. Dia kecewa dengan dirinya sendiri. Dia tahu betapa pentingnya pertandingan ini bagi Akademinya, namun dia telah tersingkir dan membuat mereka sangat tidak beruntung. Meski begitu, pertandingan belum berakhir. Dia memiliki kepercayaan pada rekan satu timnya. Meskipun dia adalah kapten, dia bukanlah es sejati tim mereka. Kalian harus menang, dia mengepalkan tinjunya. Sky Tiger, Jian Mo Chen berteriak, darah mengalir di sudut mulutnya. Kuang Zantian melemparkan kapak Sky Tiger miliknya. Bukan di Tang Wulin atau siapapun di tim Akademi Shrek, tetapi di Jian Mo Chen. Dalam satu gerakan cepat, Jian Mo Chen melemparkan perisainya untuk menemui kapak. Begitu keduanya bersentuhan, cahaya menyilaukan menerangi arena, menelan seluruh Jian Mo Chen dan Kuang Zantian. Dari cahaya itu, seekor harimau bersayap raksasa, menuju langsung ke bola api biru Guyue. Sebagai dampaknya, ledakan biru yang menyilaukan mengguncang arena. Pukul mundur, harimau itu mengeluarkan rawungan kesakitan saat api menembus ke dalam tubuhnya, dan mewarnai tubuhnya menjadi biru. Apakah itu keterampilan fusi jiwa? Pasti, evaluasi Tang Wulin benar. Jian Mo Chen dan Kuang Zantian menggabungkan jiwa bela diri mereka untuk memanggil Sky Tiger. Sekuat harimau itu, kekuatan bola api tidak perlu dipertanyakan lagi, dan bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Bentuk harimau berkedip transparan, yang dihasilkan oleh konsumsi energi yang besar untuk menahan serangan. Tang Wulin menegakkan punggungnya, cahaya bertekad bersinar di matanya. Esensi darahnya melonjak terbalik dan cahaya bintang menyelimuti cakarnya, bermanifestasi sebagai sarung tangan emas. Armor pertempuran, wasit berseru dari udara. Apakah itu sebenarnya adalah bagian dari baju besi dua kata? Tidak mungkin, tidak mungkin, dia terlalu mudah untuk menangani hal seperti itu. Itu pasti sesuatu yang lain, seperti armor satu kata yang terbuat dari paduan roll. Meskipun wasit dan petinggi dari Imperial Sun Moon Academy menghina Akademi Shrek, saat melihat tantangan Tang Wulin mereka diliputi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Meskipun hanya memiliki tantangan saat ini, Tang Wulin memiliki kemungkinan masa depan sebagai master baju perang dari yayasannya. Itu sangat mengejutkan. Tak seorang pun di Imperial Sun Moon Academy pernah mempertimbangkan jalan yang sama dengannya, begitu pula para guru. Semua dari mereka mengira itu tidak mungkin. Mereka berbagi perspektif sempit yang sama dengan para rangka. Tetapi Tang Wulin dan teman-temannya telah menghancurkan semua harapan, dan buktinya ada di sana untuk dilihat semua orang. Raungan draconik yang kuat mengguncang arena saat Tang Wulin menggambar lingkaran di udara dengan tangannya. Kemudian dia meninju dengan cakarnya, melepaskan naga emas mengguncang surga. Kepala naga emas raksasa melesat dari tinjunya, meraung ke arah Sky Tiger yang berkedip-kedip. Harimau itu menggeram dan mengepakkan sayapnya ke kepala hantu naga yang masuk. Keduanya bentrok tinggi di udara, ledakan membutakan memenuhi langit diikuti oleh gelombang kejut. Tang Wulin tidak menunjukkan rasa takut. Dia benar-benar percaya diri dengan Golden Dragon Socks the Heavens. Ketika debu sudah bersih, Sky Tiger tidak terlihat dimanapun. Sebaliknya, dua orang jatuh dari langit, jubah mereka beriak karena terjun bebas. Dari mereka yang berada di tribun hingga mereka yang menonton dalam kenyamanan rumah mereka, jutaan penonton tidak dapat menahan keterkejutan mereka. Di depan mata mereka sendiri terjadi pertandingan antara anak usia 14 dan 15 tahun, namun segala sesuatu tentang itu berteriak sebaliknya, dari pertunjukan kekuatan yang eksplosif hingga kerja tim yang cerdas. Dia mampu mengalahkan keterampilan fusi jiwa hanya dengan tiga cincin jiwa? Pertanyaan ini terdengar keras di benak semua orang. Semua orang tahu bahwa Akademi Shrek sangat kuat, tetapi hanya sedikit yang benar-benar memahami sejauh mana kekuatan itu. Sampai sekarang, Tang Wulin telah menunjukkan hal itu kepada mereka. Monster macam apa yang dipelihara Akademi Shrek? Baik itu kekuatan atau teknik, siswa Akademi Shrek sempurna. Kapten sangat mengagumkan, Xie Xie turun dari udara, langsung menuju Wang Daimin dan Yu Dingqi. Sementara mata semua orang terpaku pada Tang Wulin, Xie Xie diam-diam menyelinap ke garis belakang musuh. Dia muncul dari udara tipis seperti hantu dan menebas mereka berdua. Terkejut dengan penampilan Tang Wulin, Yu Dingqi tidak bisa bereaksi tepat waktu untuk membela diri. Pertempuran itu praktis sudah berakhir. Setelah menggunakan keterampilan fusi jiwa mereka, Kuang Zantian dan Jian Mochen akan melemah secara drastis. Hilang sudah ketegangan. Kemenangan ada dalam genggaman Tang Wulin dan timnya, dan dengan itu datanglah nilai ujian mereka. Tiba-tiba, Wang Daimin meratap menusuk telinga. Itu mendirikan dinding es di depan Yu Daimin, yang kemudian meledak dan membuat Xie Xie terbang mundur. Liu Shuang, Wang Daimin berteriak, cahaya biru sedingin es berputar di sekelilingnya. Dia membuka lengannya lebar-lebar ke udara, seorang peri naik ke alam yang lebih tinggi. Pada saat itulah, Tang Wulin mendarat, kulitnya pucat setelah melepaskan serangan terkuatnya. Dia menatap pemandangan di depannya dengan mata terbelala. Apa? Mereka memiliki keterampilan fusi jiwa kedua? Akhirnya terpikir olehnya mengapa Imperial Sun Moon Academy begitu percaya diri dengan kemenangan mereka, sampai-sampai mereka mendorong agar pertandingan disiarkan ke seluruh benua. Mereka benar-benar layak menjadi salah satu akademi terhebat di benua itu. Seandainya Tang Wulin tidak melenyapkan Long Chen secara instan di awal, tim Imperial Sun Moon Academy akan mampu membanjiri mereka dengan dua keterampilan fusi jiwa mereka. Di udara, sosok biru bersinar dari Wang Daimin dan Suelyu Shuang menyatu. Sebaliknya adalah seorang wanita setinggi 2 meter yang mengenakan gaun biru panjang. Di tangannya, pedang biru sedingin es. Lingkaran cahaya bersinar di belakang kepalanya menghasilkan fitur cantiknya yang merupakan kombinasi dari ciri fisik terbaik Wang Daimin dan Suelyu Shuang. Begitu dia sadar, Suhu di arena anjlok. Dari wujudnya memancarkan gelombang kekuatan yang jauh lebih kuat dari Sky Tiger. Tingkat fusi mereka jauh lebih tinggi. Dewi Es, itu adalah kartu truf sejati Imperial Sun Moon Academy. Ledakan cahaya bintang, Su Xiaoyan berteriak. Cahaya bintang menyatu menjadi sinar yang menembus Dewi Es, membangun kendali mutlak. Itu mewarnai tubuh Dewi Es kemasan. Membiarkannya membeku di udara. Tak lama kemudian, bintang cemerlang turun dari langit. Itu adalah Ye Xinglan dengan keterampilan jiwa ketiganya, pedang bintang. Koordinasi yang begitu sempurna antara Su Xiaoyan dan Ye Xinglan. Dentang logam, Ye Xinglan memantulkan Dewi Es, merasa seolah-olah dia telah mengubah wajahnya terlebih dahulu ke dinding. Tidak ada yang memindahkannya. Pada saat yang sama, Dewi Es menghilangkan cahaya bintang emas dari tubuhnya, kembali corona sedingin es normalnya. Dia melayang di udara seperti sebelumnya, tidak sedikit pun yang terlihat. Ye Xinglan menggigit bibirnya. Tingkat fusi mereka setidaknya harus 80 persen. Mereka setidaknya setuju master armor tempur yang kita temui tempoh hari. Dewi Es mengacungkan pedangnya, mengirimkan tiga berkas cahaya biru. Seni pedang spektral, namun, itu tidak memiliki kesamaan dengan versi yang digunakan Suhail Yushuang. Setiap sinarnya memiliki aura yang sangat tajam, cukup untuk mengiris tulang. Terengah Enga memenuhi tribun saat Sye Sye melompat ke balok depan yang dimaksudkan untuk Su Xiaoyan, melindunginya dengan tubuhnya. Dia hancur menjadi awan debu pada detik berikutnya. Ini hanya pertandingan, bukan pertempuran sampai mati. Tapi penayangan penonton tidak dibutuhkan. Sye Sye muncul kembali tidak jauh, batuk seteguk darah. Itu adalah klon yang dihancurkan. Begitu Dewi Es muncul, Tang Wulin memasukkan roti kacang yang sejak itu dia membawa ke mulut, mengunyah, dan menelan. Kekuatannya semakin diperkuat, dia memunculkan kekuatan penuh naga emas mengguncang surga sekali lagi. Kepala naga hantu itu menghantam Dewi Es. Gelombang kejut meletus. Tapi Dewi Es tidak terluka, cahaya biru lembut bersinar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, tabrakan itu membuat Tang Wulin terbang mundur, luka di sekujur tubuhnya dan meninggalkan jejak darah. Karena khawatir, Ye Xing Lan menyerang lagi, pedang Star God-nya berkobal. Namun, dia juga ditangani dengan mudah, darah menyembur dari mulutnya. Su Li Zi bergegas ke sisinya, menggunakan kekuatan jiwanya untuk membantu menstabilkan kondisinya. Ketika dia akhirnya puas dengan statusnya, dia memelototi Dewi Es, matanya bersinar dengan amarah. Dia berteriak dan memaksa untuk menyerang, tapi sebuah tangan meraih baunya dan menahannya. Serahkan dia pada kita. Dalam kilatan perak, tangan itu menghilang dan Gu Yue muncul di sisi Tang Wulin. Mereka bukan satu-satunya yang memiliki skill Fusi Jiwa. Mereka bukan satu-satunya yang memiliki skill Fusi Jiwa.